Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita makan aja dulu yuk, nanti makanannya keburu dingin. Nih, ibu udah masakin makanan favoritnya Adit. Ya, kita makan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo Lun. Dit, jalan yuk. Pusen banget nih di rumah. Boleh. Mau kemana emangnya? Mana ya? Lo ada saran gak? Gak tau lagi. Terserah lo aja deh. Yaudah. Kita ketemu dulu aja. Di tempat biasa ya. Boleh. Mau kemana nih kita hari ini? Ngapain ya? Bingung sih gue. Kalau kita ke Fun World gimana? Atau ke Reket? Bebas deh gue. Terserah lo aja. Jangan terserah dong. Udah, gue ngikut lo aja. Eh udah. Kita ke Fun World aja. Abis gitu, kita jejan. Gimana? Oke gak? Yuk. Boleh. Udah, gue ngikut lo aja. Terima kasih telah menonton! 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 Halo? Ya, Bim? Gimana? Udah beres? Lagi ngapain kamu? Lagi nyiapin berkas kuliah, ya. Kemana aja kamu hari ini? Hari ini aku keliling rumah buat foto-foto, ya. Oh, iya, iya. Tahu nggak, tadi... Kamu ingat nggak hari ini kamu harusnya ngapain? Nggak jadi, ya. Kenapa? Om Bimo itu udah baik loh sama kamu. Udah mau bantuin kamu. Tapi kok kamu balasnya kayak begini, Sidit? Hah? Mau alasan apa lagi kamu? Ayah kok ngerasa nggak dihargain kayak begini, ya? Ya, Tuhan. Ayah itu udah berusaha ngasih yang terbaik buat kamu. Kamu itu mau jadi apa, Dit? Kalau nggak ada ayah? Hah? Mau kamu itu apa sih, Dit? Eh! Lihat sini! Ayah lagi ngongong sama kamu! 18 tahun ya, aku selalu nurutin keinginan ayah. Aku selalu nge-iain apa yang ayah mau. Tapi ada nggak Satupun ayah kasih aku tempat Untuk ngikutin keinginan aku sendiri, ya? Ya, aku mau daftar jurusan UTS ya. Aku suka banget sama mata pelajarannya. Udahlah. Kamu ngambil jurusan IPA aja. Kalau IPA itu banyak pelajaran yang selaras. Nanti pas kamu kuliah. Dia ngambil jurusan IPA juga ambil jurusan IPA. sure lotaler through no untuk Kenapa sih kamu? Susah banget dengerin omongan ayah. Ada apa ini? Malam-malam kau ribut. Adit, ada apa nak? Sini, cerita sama ibu. Pendidikan itu penting, Adit. Mau jadi apa kamu kalau kayak begini? Ya, Adit juga tahu kalau pendidikan itu penting buat masa depan. Tapi boleh nggak sekali ini aja yang nggak maksa aku? Loh, ayah cuma mau jadi ayah yang bertanggung jawab buat anaknya. Ayah mau ngasih yang terbaik buat kamu. Emang itu salah? Ayah khawatir kamu bakal nyesel nanti di masa depan. Mungkin... Yang aku butuhin... Bukan perlindungan dan pilihan terbaik dari ayah. Selama ini aku cuma nurut sama semua keinginan ayah. Aku ngehargain perhatian ayah. Aku cuma pengen ayah kasih aku kesempatan buat tentuin jalan hidup aku sendiri, ya. Adit! Ya. Mau kemana kamu? Ya. 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 Nak ibu. Udah dewasa sekarang? Udah berani... Ngeluarin pendapatnya sendiri. Ya. Kalau dipikir-pikir... Adit sekarang... Bukan anak kecil lagi. Adit... Harus udah punya tanggung jawab... Sama pilihan adit sendiri. Ibu... Ibu kerti. Di saat... Kita... Punya pilihan sendiri itu... Rasanya... Seperti apa. Tapi... Ibu yakin... Ayah... Seperti itu... Bukan semata-mata... Mengekang adit. Ayah... Cuma gak mau... Kalau anak satu-satunya ini... Pemilih jalan yang salah. Mungkin... Udah seharusnya... Kita sama-sama belajar... Untuk saling memahami. Udah saatnya... Kita ngobrol dengan baik... Agar... Ayah juga bisa ngerti... Sama pilihan adit saat ini. Ibu gak mau... Kalau adit kenapa-napa. Tapi... Ayah gak mau... Kalau adit... Gak jadi apa-apa. Ibu yakin... Semuanya akan baik-baik aja. Selamat menikmati... 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 Selamat menikmati...